Kapal Raskarimun AKBP Hengki Pramudia memimpin langsung upacara yang dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun. Upacara dihadiri oleh unsur OPD Kabupaten Karimun, Satpol PP, Staff Kecamatan, dan Veteran Ormas. Kegiatan itu sendiri dengan meletakkan karangan bunga serta menabur bunga di pusara makam para pahlawan. Sementara itu untuk tabur bunga dan upacara di tempat yang kedua dilaksanakan di Tugu MTK Kostal Area yang dipimpin langsung oleh Wakapores Agung Gima Sunarya. Kegiatan ini merupakan rangkaian daripada Bud Bayangkara yang nantinya tanggal 1 kita melaksanakan kegiatan Bud Bayangkara. Namun, selesai instruksi dari Pembeskoli, insya Allah nanti pada tanggal 11 kita serta selalu bisa melaksanakan bupacara Bud Bayangkara. Dilanjutkan dengan kegiatan. Menurut Kapolres Karimun, AKBP Hengki Pramudia, kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya ini merupakan wujud dari pengabdian, khususnya Polri terhadap bangsa Indonesia. Pentingnya menjaga kedaulatan, persatuan dan kesatuan dalam koridor Bhinneka Tonggal Ika, serta menjalani sinergitas dengan instansi lainnya. Dengan dilaksanakannya kegiatan upacara serta tabur bunga ini, diharapkan agar seluruh anggota Polri dapat mengenang jasa para pahlawan yang sudah mendahului dalam perjuangan merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk puncak acaranya sendiri, rencananya akan difokuskan di Kostal Area pada tanggal 5 Juli 2018 mendatang. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.